Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Karya lagu yang kita dengar kebanyakan dibuat oleh penciptanya berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman nyata orang-orang terdekat termasuk kisah penggemar. Paling banyak menyangkut tema persahabatan dan cinta. Tapi tau gak sih? Tapi, beberapa lagu yang diciptakan oleh musisi tanah air rupanya ada yang berangkat dari suatu peristiwa seram. Atau ada juga cerita yang bikin merinding dalam lagu tersebut. Yuk siapkan nyalimu menyimak edisi kali ini, 7 lagu Indonesia yang memiliki kisah seram. Tapi sebelumnya, yuk arahkan dulu jempol imutmu buat pencet opsi subscribe dan bell notifikasi channelnya, agar kalian selalu tau apa yang baru di dunia hiburan. Shell on 7, Sevilla Salah satu lagu hits di awal melejitnya Shell on 7 adalah Sevilla. Ternyata ada cerita yang bisa bikin kamu merinding dibalik terciptanya lagu yang ditulis oleh sang gitaris Eros Chandra. Lagu Sevilla rupanya terinspirasi dari kisah Eros yang mendapat telepon misterius dari seorang fans bernama Sevilla. Dirinya mengaku menelpon Eros dari telepon umum di depan rumah Eros. Namun ketika dilihat, tak ada siapa-siapa di sana, kecuali gagang telepon yang melayang-layang. Beberapa hari setelahnya Eros baru tau jika Sevilla sudah tutup usia beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan saat ingin menonton konser Shell on 7. Wuhh, kisahnya bikin merinding ya. Efek Rumah Kaca Putih Meski tak ada rumor horor di balik lagu ini, lagu putih dari efek rumah kaca tersebut juga bisa bikin bulu kuduk penggemar bangkit lho. Hal itu terutama karena pesan yang ada dalam lagu yang memiliki makna tentang kematian. Coba cermati liriknya saat sendiri lagu ini mengajak kita berimajinasi tentang momen ketika kita meninggalkan kehidupan. Maksudnya kira-kira beginilah unek-unek orang-orang terkasih jelang meninggalkan dunia. Peter Pan, kukatakan dengan indah. Lagu dari band Peter Pan yang kini bernama Noah, yakni kukatakan dengan indah adalah salah satu lagu paling hits di pertengahan 2000-an. Di balik kesuksesannya lagu ini, juga dikaitkan dengan kisah misterius. Konon ada suara perempuan pada lagu, tepatnya di menit keempat 42 detik sampai menit empat 52 detik. Menurut isu yang ramai berembus, suara asing di lagu itu merupakan suara almarhumah Nika Ardilah. Hal itu terkait dengan studio tempat rekaman lagu, kukatakan dengan indah yang memang ternyata studio rekaman yang sering digunakan mendiang semasa hidupnya. Kayaknya ada yang langsung puter nih lagunya Om Ariel. Eits, jangan sendirian ya puternya. Gabby, Tinggal Kenangan Buat remaja 90-an pasti sangat familiar dengan lagu ini. Selain karena lagunya yang santuy, juga terutama karena kisah horor yang beredar luas yang menyertai lagu tersebut. Isu yang tersebar di internet menyebutkan jika rekaman lagu berjudul Tinggal Kenangan, dinyanyikan oleh seorang perempuan bernama Gabby dengan iringan gitar sederhana. Yang bikin merinding, Dalam rekaman itu kita bisa mendengar vokal Gabby yang awalnya jelas, tapi tiba-tiba parau dan hilang di akhir lagu. Katanya sih Gabby merekam lagu tersebut di detik-detik terakhir jelang ia mengakhiri hidupnya, karena patah hati. Tapi belakangan kisah ini ditepis langsung oleh sang pencipta lagu tersebut, yakni Rifai Ilyas atau Pai. Pai mengatakan lagu itu ia buat untuk dinyanyikan band Caramel dengan judul jauh. Lagu itu menurut Pai juga tidak memiliki unsur mistis sama sekali. Nah sekarang, jadi lebih santuy kan dengernya? Gak bakalan ada yang datang kok kalau dengerin. Al-Darisma, Menanti Kasih Selain aku tak biasa, lagu Al-Darisma dengan judul Menanti Kasih juga mencuri perhatian, karena lirik lagunya yang terkesan seperti tanda kepergiannya. Dalam lirik lagu yang bikin bergidik itu, ia menanyakan dan mengajak sang kekasih untuk mengakhiri hidup. Karya ini sekaligus juga merupakan track terakhir dari Mendiang Al-Darisma. Lagu ini dikabarkan direkam tiga hari sebelum Al-Darisma ditemukan tutup usia di kamar hotel karena kelebihan konsumsi psikotropika. Namun, belakangan tim forensi mengkonfirmasi jika ternyata Alda sudah meninggal tujuh hari sebelum proses rekaman. Terus kalau gitu, yang nyanyi siapa dong? Nah belakangan terungkap jika ternyata lagu ini bukan dinyanyikan oleh Al-Marhumah Al-Darisma. Lagu Menanti Kasih ini aslinya berjudul Rintihan Kuntilanak. Lagu tersebut merupakan lagu ciptaan Pidi Baik dan dinyanyikan oleh band The Panas Dalam untuk mendukung lagu tema film Hantu Biangkerok. Lalu Nah, Selepas Kau Pergi Generasi 2000-an pasti tahu dengan lagu Syahdu Selepas Kau Pergi yang dibawakan oleh Laluna Band. Seperti lagu populer lainnya, ada kisah misteri yang mengiringi lagu hits dari band asal Bandung itu. Coba dengarkan lagu ini pada menit ke-2 17 detik sampai 2 27 detik dan di menit 4 6 detik. Pada bagian itu, kamu bakal mendengarkan suara gamelan yang melodinya sama sekali tidak sinkron dengan alunan musik selepas kau pergi. Dalam sebuah komentar di media sosial, ada yang menyebutnya itu adalah gamelan setan yang ikut rekam. Benar atau tidak? Namun suara aneh tersebut masih menjadi misteri hingga 18 tahun sejak lagu itu dirilis pada 2003 silam. Hal itu karena pihak Laluna tidak pernah memberikan konfirmasi. JKT48 Hiko Kigumo Terakhir ada lagu Hiko Kigumo yang dibawakan oleh girl group JKT48. Meskipun dibawakan dengan musik dan gerakan yang enerjik dan ceria, tapi apakah kalian tahu kalau lagu ini sebenarnya mempunyai kisah misteri? Lagu ini berkisah tentang sepasang kekasih yang sedang berada di pesawat. Namun, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sehingga salah satu dari mereka meninggal dunia. Yang sedikit aneh setiap JKT48 membawakan lagu ini, mereka kerap membawa sapu tangan yang dilambai-lambaikan. Kalau menurut kepercayaan, sapu tangan dalam sebuah hubungan yang tak langgeng dan menandakan perpisahan. Guys, apakah kalian sebelumnya sudah tahu jika lagu-lagu tadi memang punya kisah horror di baliknya atau kalian baru tahu? Wah, kalau baru tahu, pasti terasa berbeda ya saat akan mendengarkannya kembali. Terasa gimana gitu dengarnya? Yang pasti, jangan denger sendirian ya. Well, cukup sekian konten yang bikin merinding hari ini. Saatnya menekan tombol like dan share dan tinggalkan kesanmu di kolom komentar bawah sana. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!